Intro Ibu, para pecinta, belganyur yang berbahagia Om fastiasdu Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta belganyur yang berbahagia, yang kami hormati Kita sungguh berbahagia menyaksikan 15 sekopelganyur yang sudah berlagak sejak malam kemarin hingga malam hari ini Nah sebelum Dewan Juri menyampaikan hasil penilaian Ya tentu kita sangat berbahagia menyambut ulang tahun kota Gianyar yang ke-248 tahun 2019 Yang sangat meriah dan tentu masyarakat Gianyar pada malam hari ini Menunggu hasil lomba belganyur yang telah berlagak sebanyak 15 peserta Nanti rekan-rekan kami sebelum menyampaikan hasilnya Juga akan menyampaikan apa yang menjadi konsentrasi daripada penilaian itu Secara umum Yang pertama Kita mendengarkan dulu suara gambelannya Yang paling pertama Bagaimana sebuah baru gambel ganyur Yang terdiri dari berbagai warna instrumen Menyatu Mulai dari suara gongnya, kenangnya, lenang wadun, cencengnya, delapan Kacar Kempur Kempli Semuanya Semuanya kita dengarkan Setiap instrumen Nanti kita dengarkan secara barungan Apakah barungannya Menggelegar Apakah suaranya Mulun Apakah suaranya lemuh Dan lain sebagainya Itulah kita catat pertama Kemudian kita akan catat Teknik Setiap pemain instrumen itu Jadi yang paling penting setelah suara gambelan Kita mencatat Semua teknik Instrumen yang dimainkan Dari dua kenang Bagaimana tekesnya lenang wadun Bagaimana tanglusnya lenang wadun Bagaimana delapan cenceng yang kompak Yang jernih Bagaimana Empat bonang Dua pongang Yang juga jernih Dalam kecepatan tinggi Riong tidak meslatukan Jadi jernih Cenceng berdelapan Kecil 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 Kalau sudah Kecil 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 Gabung Ya Ada catatan Setelah kita Perhatikan semua tekniknya Baru kita Memperhatikan lagunya Sesuai dengan tema yang diangkat Ya tentu Kita mendengarkan MC Membaca sinopsisnya Apakah sudah cocok Dengan visual Dengan auditif yang disampaikan Oleh tim Belganyuri yang bersangkutan Nah kita Dengarkan strukturnya Kita dengarkan kekuat Dua dimensinya Melodi Membangun jiwa Daripada Tema yang diangkat Kemudian Ritmo Dengan kelompok ritmo Membangun energinya Apakah ini sudah Sembang Jangan hanya Mengutamakan kerumitan Yang sing becat Yang sing rumit Sing duak Nah ini Komposisi Kata Belganyuri Tidak seperti itu Harus juga diperhatikan Kekuatan dua dimensi itu Melodi adalah jiwa Ritmo adalah Energi Kalau sudah terpadu Dengan seimbang Indahlah Belganyuri itu Apapun tema yang diangkat Pasti kedua Kekuatan itu Harus tercermin Nah itulah yang Kami catat Sehingga kami Walaupun 15 Belganyuri yang Luar biasa Bagusnya Sangat hebat Kami sangat Kagum Dari 15 Belganyuri memang Buat Bapak-bapak Ibu-ibu Penonton umum Sulit Kami pun sulit Tapi Bukan tidak bisa Kami bisa Melahirkan Ranking Karena hal-hal kecil Menjadi catatan kami Termasuk juga Bagaimana Penjiwaan Kekuatan Kontemplasinya Penjiwaan Ekspresinya Ekspresi saja Tidak maksimal Bisa mengurang nilai Nah karena itulah Nanti akan diumumkan oleh Rekan kami Pak Uyan Daria Bagaimana Hasil dari Pengamatan kami Sebagai Tim juri Saya tidak berpenyalapan lagi Ada Rekan kita Dari Badung Dari Denpasar Yang kita harapkan juga Karena beliau-beliau ini Sudah melahirkan Lebih dari Seribu Belganyuri Jadi sudah banyak sekali Belganyuri-belganyuri Yang luar biasa Yang tampilkan Dalam Pesta Senyian Bali Inilah pakar-pakarnya Ini pengamatan Ditiang Sane Iwawu Sarang-sane Dibi Kenapa Belganyuri itu Adinya Menjadi Favorit Nah semoga Semoga Pencipta Belganyuri Masih semangat Tapi semangat Ditiang Atur Ditiang Sesungguhnya Komposernya itu sendiri Mungkin ada beberapa hal Yang dilupakan Dalam Pengamatan tema Itu sendiri Yang terserang Di sana Kalau membentuk Sebuah komposisi Bagaimana hubungan Hubungan Pemain Hubungan Komposer itu sendiri Hubungan Karya itu Dengan Tema itu Tersendiri Karena Dalam warapan Dari kemarin Satu Komposisi Yang sudah Berdiri Kokoh Dia itu Kelihatan Terpatah-patah Karena Terserang aja Kenan itu Tidak Melakukan fungsinya Dengan sempurna Karena Pepanggolan itu Semua gerak Irama Dinamika Itu dipegang oleh Kendang Sehingga Kekompakan itu Akan jelas Artinya Ketika Artinya Tanyakan Dalam Bentuk Sebuah Melodi Irama Tentunya Ada Gerakan Gerakan Untuk Menaikkan Tidak Selalu Sepontan Tidak Selalu Sepontan Tapi Dia harus Dijempati Sehingga Dia itu Bisa Ngergah Dia itu Bisa Ngergah Menuju Puncak Daripada Kecepatan Dinamika Itu sendiri Nah itu Yang Bisa Yang Tambahkan Sedikit Banyak Kendang Itu Kayaknya Seperti Perjanjian Uncaban Uncaban Perjanjian Kecepatan Dari Pelan Kecepat Nah Disana Seharusnya Ada Penghubung Artinya Dia itu Kasih Dia Jembatan Jembatan Mungkin Sudah Dipahami oleh Komposernya Itu Sendiri Nah Kemudian Menurunkan Pokal Pokal Itu Banyak Yang Mentah Banyak Yang Mentah Karena Dia Tidak Disambung Disambung Dengan Melodi Melodi Yang Terdepan Untuk Menuju Berikutnya Yang Namanya Nyambung Harus Ada Tangunya Dulu Tangguh Niki Tangguh Niki Tangguh Sehingga Dia itu Bisa Tersambung Kalau Dari Kemarin Yang Lihat Amati Transisi Transisi Itu Dia itu Langsung Dari Pola-pola Yang Sudah Berjalan Kemudian Dia langsung Nyuburin Nyuburin Ini Kadang-kadang Mengakibatkan Vokal Atau Pola Yang Lain Yang Menjadi Patah Dia Sehingga Ada Miss Dalam Penurunan Nada Nada Instrumen Itu Sendiri Nah Dari Itu Tiang Harapkan Ketika Artinya Mendirikan Sebuah Komposisi Artinya Hubungan Antara Kendang Cengceng Riong Sehingga Menjadi Satu Barung Komandonya Dimana Makanya Kekuatan Belakang Itu Sendiri Untuk Mengerjang Tempo Baik Lamat Kecepat Dari Cepat Kelamat Itu Adalah Kendang Itu Jangan Dilupakan Mungkin Dia Hanya Itu Dulu Satu Hal Mungkin Yang Lainnya Bisa Digali Lagi Oleh Komposer Itu Sendiri Karena Tanpa Penghubung Lagu Itu Tidak Akan Bisa Berirama Enak Tidak Kayak Jemaatan Kutus Kita Tidak Akan Bisa Nyampai Ketempat Yang Kita Tuju Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Satu Hal Yang Penting Karena Dari Kemarin Garapannya Hampir Hampir Sama Artinya Jangan Juga Dibiarkan Tradisi Yang Digianyar Itu Untuk Belganyur Bagus Banget Coba Mulai Dari Sana Digali Terutama Dalam Bentuk Roryongan Yang Sendiri Juga Pernah Belajar Digianyar Untuk Itu Tidak Terima kasih Artinya Diberi Kesempatan Bahkan Saya Dari Kemarin Kagum Dan Sekarang Saya Sampaikan Mungkin Kelemahan Kelemahan Atau Kita Kaji Lagi Untuk Itu Terima Kasih Selamat Malam Semoga Masih Semangat Untuk Menunggu Pengumuman Yang Waktu Yang Serahkan Pada Pak Yanda Ya Terima Kasih Selamat Malam Ya Perlu Diumumkan Kembali Pendiki Bahwa Juara Beleganyur Kali Ini Adalah Sekaligus Sebagai Duta Kabupaten Giyanyar Dalam Lomba Balaganyur Pesta Kesinyan Bali Tahun 2019 Ini Siap Siap Lah Sebelumnya Bagi Yang Juara Pengambilan Adiah Atau Penyerahan Adiah Nanti Adalah Tanggal 27 April April Ini Bagi Yang Juara Satu Itu Piala Tetap Piala Bergilir Itu Akan Langsung Diserahkan Oleh Bapak Bupati Giyanyar Di Balai Budaya Atas Jam 5 Sore Bagi Yang Juara Satu Bagi Juara Berikutnya Itu Akan Diserahkan Di Bawah Balai Budaya Ini Jam 2 Siang Bagi Pemenang Arab Siap Siap Baik Sebagai Harapan Tiga Dengan Total Nilai 421 Nomor Undi 10 Juara Harapan 2 Dengan Nilai 422 Nomor Undi 5 Juara Harapan 1 425 Jumlah Nilainya Nomor Undi 12 Juara 3 Dengan Total Nilai 433 Nomor Undi Berapa 13 Sebagai Juara 2 Dengan Total Nilai 459 Nomor 20 Uni Menjak Mejar Besar Pana Berapa Ada Dua Kandidat Kuat Ya, nomor tiga Ya, silahkan sudah yakin juara satu itu Yang suara itu sudah yakin juara satu Sebagai juara Lomba Belganyur Piala Bupati Ganyar Dalam huk kota Ke 248 tahun ini Dengan nilai 469 Adalah nomor uni 8 Ya, syarat Keputusan Dewan Juri tidak bisa digabungkan Juri yang bertugas Malam ini adalah Satu, Bapak Iwayan Sweci Dua, Iwayan Dario Tiga, Iwayan Widya Empat, Ikutun Sandito Lima, Akhimade Subani Terima kasih Silahkan melakukan selebrasi Di arena pentres Yang juara Tapi tidak boleh Terima kasih 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 Terima kasih